Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai perkenalkan nama saya Cusun Harento beserta dengan rekan konti saya yaitu ada Naufal Hafiz Hai Rangga Renaldi Renewal Putri dan Dede Sudrajat di sini kami akan mempresentasikan tentang data mining algoritma k-means Apa itu algoritma k-means k-means adalah sebuah metode clustering yang berbasis jarak dimana jarak ini akan digunakan untuk membagi data kedalam sebuah cluster dan metode ini hanya bakatnya pada atribut dengan tipe 6 rig saja jadi selain tipe 6 rig tidak bisa menggunakan metode ini nah jarak yang saya sebutkan tadi itu digunakan untuk mencari kemiripan atau perhitungan jarak untuk langkah-langkahnya sendiri ada lima langkah yang pertama tentukan jumlah k-cluster jadi istilah k-means maksudnya adalah k itu bisa ditentukan secara bebas tapi bebas disini tetap memiliki syarat dimana syaratnya adalah bahwa nilai k harus lebih kecil dari jumlah data kemudian langkah yang kedua pilih titik secara acak sebanyak k2 dimana titik ini akan menjadi pusat data atau centroid dari masing-masing cluster tapi perlu diingat memilih sebuah titik secara acak ini hanya di awal saja karena untuk tahap berikutnya nanti pemilihan centroidnya itu dengan cara yang berbeda yang ketiga hitung jarak dan alokasikan masing-masing data dalam centroid atau rata-rata terdekat yang keempat tentukan centroid baru atau nilai rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster kemudian yang kelima ini kembali ke langkah ketiga kembali ke langkah ketiga ini dilakukan apabila masih ada data yang bertindak cluster atau ada perubahan nilai centroid tapi kalau nilai centroidnya sudah tetap dari nilai sebelumnya maka proses clustering bisa dihentikan nah bagaimana cara menentukan jarak terdekat antara data dengan centroid mungkin akan dijelaskan oleh rakan saya sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperlukan diri nama saya Ranggarina Yusuf baik selanjutnya untuk penentuan jarak terdekat antara data dengan centroid yaitu dengan menggunakan rumus yosilindian distance dimana D adalah jarak antara data dengan centroidnya kemudian sama dengan akar hasil penyumblahan antara data atribut ke I dikurangi objek data pada centroid ke I hasil jarak ini akan digunakan untuk mencari data mana yang memiliki tingkat kemiripan berdasarkan jarak yang paling kecil contoh kasus disini kami memiliki sebuah data pemakaian obat sederhana dengan jumlah 10 item kemudian ada juga atribut sebagai variable yaitu atribut A sebagai perhitungannya atau penilaiannya dengan atribut pilihan tersebut nanti data ini akan kita proses penentuan klusternya dengan k-means mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Noval Habitsbarhan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perhitungan algoritma Cummins lalu disini pertama saya akan menentukan centroid awalnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya saya akan menentukan centroid awalnya secara ecak disini saya memilih centroid 1 yaitu 25 dan centroid 2 yaitu 48 dan kita jabarkan menjadi seperti ini ketahui jumlah data obat yaitu 10 ditentukan nilai i atau kluster yaitu berjumlah 2 centroid klusternya 1 yaitu 25 centroid klusternya 2 yaitu 48 dan berikutnya adalah hitung jarak data dengan nilai centroid seluruh data yang ada 10 tadi kita hitung jaraknya dengan centroid dengan angka-angka pada centroid ini adalah data dari obat tadi kemudian centroidnya kita mulai dari centroid 1 kita akan menghitung menggunakan rombos euclidian jadi jarak obat 1 sampai dengan 10 dengan centroid 1 caranya adalah kita jabarkan seperti ini c1 obat 1 sama dengan akar c1 dikurangi atribut 1 dan jika kita masukkan angka menjadi seperti ini akar 25 dikurangi 75 sampai dengan 50 dan apabila kita menggunakan rumus excel kita menggunakan rumus seperti ini skrt dan kita lakukan hal yang sama terhadap nomor 2 sampai dengan nomor 10 dan untuk centroid keduanya juga kita menggunakan cara yang sama seperti dari dan kita juga hitung dari mulai 1 dengan p dengan 10 dan ini adalah hasil dari perhitungan tadi untuk centroid 1 dan ini untuk centroid 2 yang selanjutnya adalah kelompokan data sesuai kluster jadi kita lihat disini adalah D obat 1 C1 lebih besar daripada obat 1 C2 atau kluster 2 karena disini kita mencari yang terkecil maka obat 1 itu ini masuk ke dalam kluster kedua dan untuk contoh yang kluster 1 nya ada di obat 5 ini kluster 1 lebih kecil daripada kluster 2 maka obat nomor 5 masuk ke dalam kluster 1 Sekian dari saya untuk penyampaian perhitungan algoritma kami selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Bismillahirrahmanirrahim perkenalkan nama saya Reine Putri Farvius Menak disini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu menghitung centroid berikutnya dari perhitungan rekan saya sebelumnya didapatkan data kluster 1 terdapat 3 data dan kluster 2 terdapat 7 data yang dimana pada hal ini kita harus menghitung rata-ratanya disini kita menggunakan average menggunakan rumus average, lalu dimasukkan data-datanya seperti data kluster 1 merupakan data yang berwarna kuning di sini, kita masukkan ke dalamnya, dan akan didapatkan rata-rata yaitu 22 data pada kluster kedua, kita menggunakan cara yang sama, yaitu average lalu dimasukkan data-data pada kluster kedua yang berwarna biru di sini kita dapatkan data, yaitu 51,86 data nah, ini merupakan hasil perhitungan centroid yang baru tadi merupakan kluster 1,22 kluster 2 merupakan 51,86 data 51,86 data lalu dari data tersebut kita harus mencari jarak iterasi yang kedua kenapa yang kedua? karena tadi yang awal kita sudah menemukan jarak iterasi ke-1, di sini kita menghitung lagi jarak iterasi ke-2 menggunakan logika terdekat, logika terdekat yang dimaksud adalah data yang paling dekat dengan data obat yang sebenarnya nah setelah dihitung kita mendapatkan data kluster 1 yang merupakan obat ke-5 dan obat ke-6 kluster kedua kita mendapatkan data yaitu obat 1, 2, 3, 4 dan 7, 8, 9 seperti itu dan untuk selanjutnya kita akan melakukan perbandingan data yang akan dilanjutkan oleh rekan saya jadi persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena nama saya Duda Suderajat dari kelompok 1 di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi disebut yaitu dari hasil perhitungan setiroid centroid centroid baru yaitu centroid pada cluster dan centroid pada cluster 1 dan 2 yaitu ada C1 dan C2 disini C1 nya ada 22 C2 nya ada nilai 51,86 dan bisa kita lihat disini untuk centroid berikutnya tidak akan berubah karena pada cluster diinterasi kedua tidak ada perubahan cluster atau tetap dan hasil angka-angkanya akan tetap karena sama tidak perlu lagi kita teruskan itu untuk hasil perhitungan dari centroid baru lalu ke cek centroid nah disini centroid pada interasi minus 2 sama dengan centroid pada interasi 1 tetap atau tidak ada perubahan yang kedua maka interasi dihentikan pada proses cluster ring menghasilkan cluster 1 berisi obat 5,6,10 lalu cluster 2 berisi obat 1,2,3,4,7,8,9 dan ini sudah menghasilkan sebuah hasil cluster 1 itu tadi berisi cluster cluster 1 yang berisi obat 5,6 dan 10 lalu cluster 2 berisi obat 1 2 3 4 7 dan 9 lalu disini kita masuk ke kesimpulan lalu disini kesimpulannya dari hasil dari hasil krusterisasi pada data obat obatan dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok obat yang termasuk pemakaian sedikit rata-rata permintaan obat setiap bulannya kurang dari 70 buah dan obat yang termasuk pemakaian tinggi rata-ratanya rata-rata permintaan obat setiap tahunnya di atas 350 buah mungkin dari saya sekian dan dari kelompok 1 saya wakilkan sekian juga mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh